Ketik Tok paling dungu tuh yang begini Ada konten kreator bikin konten Lalu komentarnya begini Mirip Dobi Dobi Kepala botak kau Dobi Kau bodi shaming anak orang Kau sangka keren ha? Cepankah kau begitu? Tolol memang jadi orang Sorry ya kalau aku ngomong tolol Tapi perilaku ini memang tolol sih Bocil-bocil harus perhatian Selain konten kreator cewek kayak gini Jadi sesaran bodi shaming Dobi Bahkan freya waifu sejuta otak Juga jadi korban bodi shaming Dibilang Dobi Baca sepurna aja muka kau hinda muka orang Jangan nak komentar resek yang tak ada hubungannya Mirip artis Thailand macam pantat Kau macam pantat Sok bilang orang macam pantat pula Coba satu hari jangan macam babi Bisa ngga Bodi shaming sendiri itu bisa bikin orang insecure dengan dirinya Impactnya gede Jangan bilang orang kayak gini tak belajar psikologi Tak tahu mental health Oh iya lupa aku SDM rendah mana ngerti gitu an Padahal kasihan loh orang di bodi shaming begitu Tolonglah mengerti Aa ya risau aku nengoknya